Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah 99 Asma'ul Husna ada beberapa Asma'ullah yang selalu digunakan bergandengan dengan mukabilnya atau lawan katanya seperti Ad-Dharu dan An-Nafi'un Ad-Dharu artinya dia Allah yang maha pemberimu darat dan dia pula yang maha pemberimu manfaat An-Nafi'un kedua Asma'ullah tersebut dalam penyebutannya selalu disandingkan Ad-Dharu wa An-Nafi'un tidak digunakan secara terpisah ini sesuai dengan sifat rububiyah sifat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia yang maha pemberimu darat dan dia pula yang maha pemberimu manfaat tidak boleh menyebutkan Ad-Dharu secara terpisah karena akan merancukan pemahaman tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan atau tidak menggambarkan sifat Allah dengan tepat mustahil bagi Allah jika hanya memberi budarat tanpa memberi manfaat mustahil bagi Allah menciptakan bencana tanpa disertai dengan kebaikan-kebaikan kita perlu menyadari ini untuk memperkokoh tawhid dan pengenalan kita kepadanya bencana, musibah yang menimpa kita berarti Allah menunjukkan bahwa hanya dialah Ad-Dharu yang sesungguhnya selainnya tidak ada yang memberi mudarat dan manfaat bukan negara-negara super power itu kenali Allah dan terima ketentuannya semua berjalan dalam kudrah dan irada Allah subhanahu wa ta'ala mari mengenal Allah dan berbaik sangka kepadanya selamat menikmati